Yuk! Pertina Saka Bakti Usada tahun 2023, sehat, terampil, berprestasi. Selamat sore dan salam prabuka bersama saya Namira yang tentunya kali ini saya tidak sendirian karena saya telah kehadiran kakak dari Dewan Kerja Daerah Kalimantan Selatan yang tentunya juga saat ini sebagai pimpinan kontingen Kalimantan Selatan di kegiatan Pertina Saka Bakti Usada tahun 2023. Bersama Kak Shidi Ahmad. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Nami, baik. Alhamdulillah. Gimana nih Kak perjalanan kakak dari camp area ya Kak? Dari camp area menuju media center ini apakah diterjang badai atau mungkin ada panas, hujan gitu. Seperti apa nih Kak? Boleh diceritakan. Oke, perjalanan tadi ya dari camp area menuju media center tuh agak mendung gitu. Agak mendung. Kirain, jadi pas jalan takutnya itu hujan. Hujan kan basah, ternyata gerimis doang eh angin nggak jadi hujan gitu loh. Jadi aduh, kenapa PHP ini? Emang sih ya Kak, PHP itu udah bagaikan gimana ya, pasangan yang belum kunjung hadir ya Kak. Iya betul sekali Kak, karena tadi juga saya merasakan Kak, tadi pagi hingga saat ini terlihat cuaca itu sangat mendukung untuk beraktifitas di lapangan. Karena memang tidak terlalu panas dan juga tidak mengkhawatirkan akan hujan, walaupun memang agak mendung-mendung manja gitu ya Kak. Iya mendung-mendung manja ya. Mendung-mendung manja. Baik Kak, boleh dong Kak diceritakan nih Kak. Aku izin bertanya ya Kak, langsung masuk pada intinya aja. Aku pengen bertanya nih Kak, perjalanan Kak sebagai pimpinan kontingen dan juga para peserta dari Kalimantan Selatan menuju kegiatan pertina Saka Bakti Husada ini seperti apa sih Kak? Boleh diceritakan dari awal mungkin dari TC sampai hari hak kegiatan itu seperti apa? Boleh Kak, silahkan. Mungkin dari perjalanan kontingen daerah ya. Jadi kami itu membuka TC selama 3 hari di Kalimantan Selatan. Bertempat di gedung kuartir daerah Kalimantan Selatan. Jadi kami itu, gimana ya? Kami membuka TC tanggal, pokoknya kami itu tanggal 17 udah disini gitu loh. Udah disini. Jadi berarti tanggal 14 ya, 14, 15, 16, itu TC, 17, berangkat, landing disini sore, nyampe di buberta. Jadi gitu kan. Terus kami ngedrop peserta itu disamping Nyi Ageng. Kau lah Nyi Ageng gitu kan. Kami ngedrop, gak tau mau kemana. Akhirnya, nelpon lah. Nelpon, naruh hubung kan. Ada teman-teman pemerintah gitu. Ketanya kapling gitu kan. Mau ngecek kapling teman-teman juga, teman-teman peserta. Terus bingung nih, mau nyari motor gak ada gitu kan. Gak tau ada teman gitu kan, manggil. Akhirnya, ngomong lah, gak bisa bahasi langsung gitu. Ada motor gak? Minjem bentar gitu loh. Yaudah nih, minjem gitu ya. Yaudah entah ke pemerintahan, ngecek kapling peserta, kawan-kawan kedirikan sel, yang putra, terus yang putri juga gitu. Habis ngecek, udah aman semuanya. Nah, terus kami ngantar ke teman-teman ke kapling masing-masing, seluruh nirikan tangga. Baik, Kak. Memang perjalanannya itu sangat lika-liku ya, Kak. Karena dari awal TC sampai kita sampai gitu, sampai di bumi perkemahan buperta ini, sangat banyak rintangan juga ya, Kak. Memang kadang ketika kita berkegiatan itu, kadang kita masih bingung nih, untuk ketika sampai harus kemana, harus kemana, seperti apa gitu. Walaupun memang sudah dijelaskan, tapi kadang kita tidak tahu nih area buperta itu seperti apa. Karena kita bukan orang sini ya, Kak. Boleh dong, selanjutnya nih, Kak. Karena kita kan sudah berjalan selama dua hari ya, Kak. Selama dua hari, boleh diceritakan, Kak, kesannya mengikuti kegiatan Pertinah Saka Bakti Husada tahun 2023 itu seperti apa? Kesannya ya, selama dua hari ini saya sangat senang gitu loh. Bisa membawa nama Kalimantan Selatan. Dan ini juga pertama kali saya jadi peminan kuningi daerah gitu loh. Sangat bangga rasanya bisa mewakili Kalimantan Selatan dan memimpin kawan-kawan dari berbagai cabang di Kalimantan Selatan untuk mengikuti pegiatan ini. Sangat senang sekali, Kak. Sangat senang sekali ya, betul. Oke, lalu boleh, Kak, diberikan harapan, Kakak, terhadap seluruh peserta Pertinah Saka Bakti Husada ini? Mungkin ada kata-kata motivasi juga boleh banget disampaikan, Kak? Harapan saya buat peserta ya, karena kan ini kegiatan Saka Bakti Husada ya, dari Kementerian Kesehatan gitu kan. Ada macam-macam materi, berbagai macam materi gitu kan. Saya harap peserta ini bisa memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan gitu loh oleh berbagai macam materi gitu loh. Dan bisa diaplikasiin ke masyarakat sekitar gitu. Harapan saya gitu aja. Oke, mungkin Kakak ada kalimat motivasi atau kalimat kutipan gitu, Kak, yang bisa disampaikan kepada seluruh anggota pramuka se-Indonesia, khususnya juga para peserta Pertinah Saka Bakti Husada tahun 2023 ini. Silahkan. Kata-kata motivasi ya, mungkin saya ada ingat sekalimat gitu, dari daerah saya, kalimat kesehatan. Kami kalau setiap kegiatan itu menerapkan pasti ada kalimat percaya itu, gawi menuntung, gawi sampai menuntung gitu. Artinya itu kerjakan sampai selesai, sampai akhir. Jadi apa yang kita kerjakan itu kerjakan sampai akhir, pokoknya sampai tuntas lah. Apa yang gak ada yang tersisa gitu. Itu juga harapan saya. Baik, saya juga setuju dengan kalimat itu karena memang apa yang kita kerjakan itu harus selesai, Kak. Walaupun memang banyak rintangan, banyak masalah yang luar biasa pastinya. Dan itu aja Kak dari saya, terima kasih atas kehadirannya Kak di Media Center. Saya juga terima kasih telah diundang gitu loh. Sama-sama dan itu saja. Dan juga jangan lupa, tetap saksikan keseruan kami di YouTube Kwartir Nasional Gerakan Pramuka serta Instagram. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka juga di Instagram, DK Underskores Nasional. Saya Namira pamit undur diri, selamat sore dan salam pramuka. Terima kasih telah menonton!